Koni Rahakundini Bakri dipolisikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong soal Prabowo hanya menjabat sebagai Presiden selama 2 tahun dan Gibran 3 tahun. Koni dilaporkan Rosan Ruslani pada Senin 12 Februari 2024, laporan itu disebut atas nama pribadi, bukan mewakili TKN Prabowo Gibran. Rosan mengaku merasa dirugikan oleh pernyataan Koni di media sosial, Rosan juga merasa dicatut oleh Koni terkait dengan pernyataan bahwa Rosan mengatakan Prabowo Subianto hanya menjabat sebagai Presiden selama 2 tahun. Sebelumnya pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyebutkan calon Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan Gibran Raka Buming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Koni menyebutkan informasi itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses. Bar Skrimpori menerima laporan terhadap analis pertahanan dan intelijen Koni Rahakundini yang dilaporkan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Perkasa Ruslani. Polisi akan menjatuhalkan pemeriksaan terhadap lapor dan terlapor.